Kicau mania tentu memahami burung murai batu, salah satu burung kicau yang kerap memenangkan kontes kelas atas. Popularitas yang besar membuat harga jualnya turut melambung. Saudara dekat kacer ini sering diburu oleh penggemar burung sehingga keberadaannya di habitatnya terus menjadi sangat jarang. Burung yang kerap memenangkan kontes ini hidup serta tumbuh dan berkembang biak di bermacam daerah hunian, paling utama di selama Pulau Sumatera serta Kalimantan dengan tanah gambutnya. Di Pulau Jawa, murai batu terletak di wilayah yang mempunyai gunung berapi aktif. Tetapi, jenis yang terdapat di Pulau Jawa berbeda dengan jenis yang terdapat di Pulau Sumatera. Murai batu populer lumayan gampang menyesuaikan diri dengan area barunya. Habitat murai terletak di hutan primer hingga hutan terbuka yang penuh semak belukar. Tidak sering, perkebunan sawit serta karet pula dijadikan hunian oleh burung murai ini, mulai dari dataran rendah sampai lereng pegunungan ataupun kaki bukit. Apalagi, tidak sering juga, terdapat sebagian murai yang menghuni wilayah tebing terjal. Burung kicau ini terkadang nampak berpasangan, namun tidak sering pula ditemui hidup sendirian. Murai batu mempunyai kepribadian yang galak, paling dengan sejenisnya. Di alam liar, dalam satu daerah cuma terdapat satu jantan yang jadi pemimpin. Dikala pejantan mati ataupun kalah bersaing dengan jantan pendatang baru, posisi tersebut hendak digantikan oleh jantan lain. Sekian dari cerita murai batu episode satu kali ini, kita tunggu lagi cerita murai batu selanjutnya.